selamat menikmati selama ini kita akan membahas bagaimana kita mengimplementasikan two-factor authentication di project kita jadi two-factor authentication ini merupakan fitur yang biasa ada di website yang besar ya mungkin kayak di github itu kan sudah menerapkan two-factor authentication ketika sudah berhasil login maka dia akan meminta perifikasi kode yang akan dikirimkan ke email kita nah disini mungkin kira-kira itu yang akan kita buat walaupun sedikit agak berbeda ya di rafael fortify ini oke dan untuk langkah pertama adalah kita tinggal baca dokumentasinya dan kita tinggal masuk ke model user dan kita tinggal import rafael fortify to vector out ini oke kita masuk ke user dan kita tinggal pastikan disini oke setelah itu kita lihat lagi ke dokumentasi dan sekarang kita tinggal pastikan disini oke 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 seperti ini oke seperti ini kemudian jangan lupa untuk masuk ke fortify.php yang ada dalam daqual config dan kita aktifkan two-factor out ini ya kita aktifkan oke sudah seperti ini mungkin sekarang kita tinggal masuk ke sidebar oke, disini saya akan buat dulu untuk menu nya disini untuk menu to vector nya oke, mungkin disini saya akan tambahkan menu baru di sidebar ini dan disini saya akan kasih nama to vector kayak gini, dan untuk url nya saya akan buat to vector out, kira-kira seperti ini oke, saya akan copy ini dan sekarang kita akan masuk ke web.php dan disini kita akan masukkan dulu untuk root nya dan ini adalah url nya disini seperti ini dan ini adalah komponen nah, komponen nya itu adalah to vector out, yang akan kita buat, disini mungkin namanya adalah to vector out juga ya to vector out oke, kira-kira seperti ini nah, untuk komponen ini sebetulnya saya sudah membuatnya sebelum video ini dibuat jadi nanti silahkan bisa di download di, apa namanya di deskripsi ya oke, seperti ini ya oke, kita coba saya akan refresh lagi dan saya akan coba klik to vector out nah, ini sudah ke sini nah, disini saya sudah membuat enable dan disable oke, kita akan lihat dulu untuk komponennya seperti ini nah, ini adalah komponennya oke, disini ada enable dimana enable akan mengarah kepada user to vector authentication dengan metode post ada pun disable akan mengarah kepada user to vector out location tapi metode nya delete ya nah, metode ini bisa kita lihat ya di php artisan root list nah, kalau kita lihat disini sebetulnya sudah ada yang tadi yang saya buat disini ada dengan metode delete mana ya nah, ini dengan metode delete mampu dengan metode post jadi, metode post itu ketika kita ingin mengaktifkan ada pun metode delete itu ketika ingin menonaktifkan kira-kira seperti itu nah, seperti ini ya oke, sekarang kita coba dulu untuk kita akan klik button enable nah, disini kita akan muncul error nah, ini kenapa error error nya karena view untuk confirm password belum dibuat nah, disini sebetulnya kita tinggal masuk ke yang tadi ke fortify.php nah, disini karena saya ingin confirm password saya akan kesampingan dulu mungkin saya akan nanti buat di video yang kedua saya akan saya akan buat sekarang enable dan disable itu tanpa harus confirm password ya, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan buat untuk hal ini oke, makanya disini saya akan buat false dulu oke, jadi disini tidak akan diminta dulu password ya mungkin di video selanjutnya oke, kita akan coba enable nah, ketika enable kalau kita lihat disini atau sorry lihat di dokumentasi ya ketika kita sudah enable sebetulnya tadi kita cukup ya meng-enable dan disini dia akan mendapatkan dua buah data ya nah, kalau di blade kita tinggal menjalankan ini ya, tapi kalau di jsex mungkin langkahnya sedikit berbeda ya nah, disini saya akan masuk ke kode editor dan disini saya akan masuk ke apa namanya ke web.php nah, disini ketika saya mengakses komponen ini disini saya akan kirimkan juga dua buah props ya props yang pertama yaitu adalah QR code oke QR code bisa saya dapatkan dengan cara ini sorry saya akan copy saja nah, adalah request to vector QR code SPG ya, ada pun nanti ada lagi recovery code ya karena ada dua ya yang bisa kita gunakan untuk to vector ini ada QR code dan ada recovery code ya untuk recovery code kita bisa untuk politik disini nah, disini dia adalah array kalau ada 6 nah, disini kita coba pastikan seperti ini nah oke disini harusnya koma ya bukan koma sorry nah oke seperti ini kalau kita lihat harusnya sekarang saya akan refresh oke request nya tidak ada oke ini kita tinggal import saja untuk request nya disini ya mungkin saya akan ambil dari user saja ini sorry di user controller mungkin disini nah untuk request yaitu yang ini oke yang ini kemudian kita akan masuk lagi ke web.php dan disini kita buat request dan disini kita tulis request dollar request seperti ini sekarang harusnya tidak error ya seperti ini nah kalau kita lihat eh disini kita akan lihat dulu ke komponen kita yaitu di tadi itu vector nah disini kita bisa tuliskan props ini dan disini kita bisa console log kemudian props seperti ini dan disini kita bisa lihat ya props apa saja sih yang diterima oleh komponen ini dari back-end nah disini ada beberapa props ya yang kita inginkan adalah ini QR code oke dan disini juga ada recovery code seperti itu nah disini eh ketika kita disable disini sebetulnya ada error nah disini the file load is invalid nah ini sebenarnya bisa kita atasi dengan cara seperti ini nah kalau kita lihat di tabel ini ketika to vector nya kita aktifkan nanti sebetulnya di field ini dia akan terisi nah saya akan manfaatkan field to vector script ini untuk pengkondisian makanya disini saya akan saya akan copy nanti to vector script dan disini saya akan masuk ke apa namanya inertia inertia middleware dan disini saya akan tulis jadi dia akan mengirimkan juga field to vector script oke seperti ini nah ketika saya masuk ke to vector out saya akan jadikan itu sebagai apa namanya sebagai syarat pengkondisian atau mungkin kita akan masuk dulu ke web.php nah disini kita akan buat hal tersebut menjadi syarat pengkondisian oke disini saya akan cut dulu ya takut saya lupa nah disini saya akan copy dan paste disini nah disini saya akan buat kondisi oke disini saya akan buat kondisi jika to secret soal itu vector secret nya itu adalah null oke oke maka atau saya tidak null oke maka dia akan mengambil value ini oke tapi kalau null tapi kalau null ya kita biarkan kosong aja oke seperti ini dan untuk recovery recovery juga sama mungkin saya akan copy ini adalah recovery code recovery code seperti ini dan disini sama juga nah ini recovery code oke seperti ini nah kalau recovery code ini nanti kalau tidak ada berarti dia adalah re-kosong nah ini untuk mengurangi error yang tadi ya kita coba ya nah disable oke dia menerima enable eh sorry enable sekarang disable nah dia sekarang tidak error lagi nah seperti itu kira-kira cara menangani hal tersebut nah sekarang kita akan tampilkan untuk QR code sama recovery code di halaman ini teman-teman nah disini kita bisa masuk lagi ke yang tadi ya disini sorry ke itu vector ini nah sekarang saya sudah siapkan nanti kita akan simpan disini untuk QR code oke disini kita bisa panggil dengan oke disini ada nanti eh props tadi namanya apa ya props sorry saya tidak lupa namanya props QR code saya akan copy aja props QR code seperti ini eh oke nah disini kita akan menggunakan span nah disini adalah danger reset inner html agar apa agar nanti dia akan dirender juga ya si eh spg nya seperti itu disini berarti props titik QR code oke seperti ini nah saya akan coba refresh ini dia tuh ini posisinya apa ya oke saya akan disable enable nah sip seperti ini oke sekarang saya akan tampilkan juga untuk eh recovery code nya ya saya akan tampilkan untuk recovery code oke disini saya sudah siapkan tempatnya yaitu disini ya nah untuk recovery code karena dia berbentuk objek disini kita bisa gunakan eh method map ya disini seri props recovery code oke mungkin saya akan copy saja namanya suka lupa nah ini seperti ini ya sorry nah ini ini kemudian map oke disini kita tinggal lakukan perulangan aja disini ada li li nah disini adalah mungkin saya akan l code begini namanya l kode oke disini saya tinggal tulis l kode oke jangan lupa karena ini ada jeseq ini dikasih key key itu harus yang unik karena ini semuanya unik kita bisa sekalian si r code ini kita jadikan key juga seperti itu oke seperti ini nah disini sudah ada key r code dan disini sudah ada apa namanya recovery code nah disini mungkin saya akan kasih nama dulu disini mungkin saya akan buat your recovery code sorry p disini adalah your recovery code oke disini mungkin mohon maaf ya untuk style nya saya tidak buat terlalu bagus ya karena ini saya ingin fokus ke two vector ya oke mungkin disini saya akan kasih style dikit ya ini adalah mt-min 3 misalkan nah nah sudah seperti ini nah untuk recovery code mungkin saya akan copy oke saya akan buka notepad dan saya akan pastikan disini nah nanti kita akan coba untuk login ya kita akan menggunakan recovery code dan juga code nah untuk code ini kita bisa scan kita bisa scan code ini dengan menggunakan hp kita gitu ya tapi disini kita setelah saya itu semua aplikasi usus nah disini ada aplikasi ususnya yaitu to willio out to vector authentication nah disini nanti di scan saja nanti dia akan mengenerate kode ya kode itu setiap 20 detik kalau tidak salah mungkin nanti di lihat lagi nanti saya akan coba juga mungkin saya ambil begini saya akan coba untuk scan dulu untuk QR code nya nanti kita akan praktekkan bagaimana masuk dengan QR code ini oke nah nanti bisa download saja untuk app nya disini mungkin saya akan copy ini untuk url nya dan saya akan coba paste kan disini mungkin saya akan tulis di bawah di samping nya kali ya disini saya akan tulis silakan scan QR code di samping untuk mendapatkan kode out nya mungkin disini kita buat link saya akan pastikan yang tadi disini mungkin kan klik disini download download apps mungkin seperti ini saja oke silakan dibagusin saja oke nanti ketika user mungkin dia akan download apps seperti ini disini sebenarnya kita sudah berhasil untuk mengaktifkan two factor authentication disini mungkin kita akan buat ini posisinya enable disini adalah enable dan disini adalah button untuk enable nya hilang tapi ketika disable maka button untuk disable yang hilang kita akan buat seperti itu dulu di page ini saya tidak tipu saya out saja ini nah ini disini kita tinggal buat saja sebuah logic props user kemudian to oke sorry saya agak lupa saya akan coba lihat lagi disini untuk namanya disini untuk namanya itu adalah di user yaitu to factor script saya akan copy dan kita balik ke sana tadi disini adalah props kemudian user titik to factor script oke jika dia null jika dia kosong maka disini adalah disable ya oke maka disini adalah disable oke tapi jika tidak kosong disini maka dia sorry ini penyak besar maka dia adalah enable oke seperti ini kita coba refresh oke factor is not defined oke kita coba lihat lagi factor is not defined two factors oke two factors ya kita coba lihat lagi ya oke sorry kita coba lihat sini user oke harusnya tadi sebetulnya ada kesalahan ya kita akan balik lagi ke inersia nah ini harusnya adalah seperti ini sorry oke seperti ini dan di kita coba lagi di web.php juga oke ini sebenarnya oke disini saya kesalahan sorry nah ini tadi jadinya ya nah disini kita balik lagi ke to vector out ini oke ini kita buat seperti ini nah disini harusnya sekarang sudah tidak ada masalah ya nah disini kalau kita lihat oke kita tunggu nah disini adalah to vector enable oke ini seperti yang kita inginkan dan di dibawah kita akan buat hal yang sama props user to vector script sama dengan null oke kalau null maka kita akan render yang enable saya copy sini tapi misalkan kalau tidak null maka kita render yang disini yang disable oke sorry tadi bukan copy selesai kali cut nah ini kita cut oke seperti ini kita coba refresh oke disini saya berhasil ketika saya disable nah ini sudah yang kita inginkan ya oke karena tadi saya refresh maka saya harus apa namanya saya haruskan ulang untuk QR oke disini saya scan dan saya akan coba logout oke tapi sebelumnya saya akan copy dulu ya seperti ini saya akan copy disini oke nah disini saya akan logout oke kemudian saya akan login lagi .com disini mungkin admin 321 saya login nah disini ada error kenapa error karena kita belum membuat view untuk two-factor challenge oke disini kita bisa ke dokumentasi kita bisa lihat di two-factor challenge nah disini kita bisa copy sini yang two-factor challenge view dan kita bisa masuk lagi ke code kita dan disini kita bisa buka fortify yang provide fortify nah disini saya tinggal paste disini dan disini saya akan return sorry saya akan return yang ini saya akan return nah disini saya akan kasih nama itu adalah two-factor challenge oke seperti ini mungkin disini saya akan copy dan kita akan buat komponennya oke itu vector challenge kita akan buat komponennya dot jesec oke dan disini mungkin saya akan ambil dari forgot password ya karena sama sih cuma satu disini oke atau mungkin saya buat baru aja oke saya akan buat baru aja disini ya ini saya akan import react from react oke disini saya akan cons cons kemudian sorry cons two-factor challenge cons two-factor challenge oke oke pin seperti ini saja nah disini nanti itu saya akan buat dua buah state ya cons nanti kita akan menggunakan kode ya cons sorry kode set kode yaitu react use state oke dan kemudian kita juga akan menggunakan recovery code ya sebagai pilihan yang kedua recovery code set recovery code seperti ini react sorry react kemudian sorry sorry react use state nah clean seperti ini nah disini dibawah mungkin kita akan buat komponen untuk recovery nya dan tapi sebelum itu saya akan import dulu styles from styles ya seperti ini nah disini saya akan buat form ya form disini mungkin form nya itu adalah kita akan punya sebuah input yang akan kita kasih class name yaitu adalah styles kemudian class name input oke seperti ini dan disini saya akan kasih place holder input your code ya seperti ini dan disini saya akan buat button button type nya adalah submit oke ini adalah login oke seperti ini dan disini saya akan buat sebuah value dimana value nya ini adalah code dan disini adalah onchain dimana dia akan nge-set ulang si code ya disini adalah i target value oke mungkin seperti ini ini form yang pertama disini saya akan buat form yang kedua ini untuk recovery code recovery code mungkin disini input your recovery code recovery code seperti ini mungkin sama nah ini adalah set recovery code mungkin seperti ini ya kita akan lihat dulu harusnya sekarang tidak error lagi nah disini kita akan coba lagi login seperti ini nah disini sudah diarahkan ke sini input your code input your recovery code nanti code ini berarti yang dari aplikasi ini dari out ini dan recovery code yang tadi kita sudah pastikan disini nah disini kita tinggal lihat saja nanti postnya itu ke arah mana atau ke url apa nah disini sebenarnya kita bisa buka di terminal kita kita tinggal php artisan root saja php artisan root list oke seperti ini nah ini kadang-kadang ini seperti ini nah disini kita bisa lihat untuk url nya oke disini kita bisa menggunakan nah ini kita bisa menggunakan true vector login dengan method post nanti kita copy disini nah kita akan disini ya disini kita akan buat dulu cons submit code mungkin seperti ini disini adalah i prevent default nah disini disini kita akan inner dia post root nah root yang tadi ini dan disini kita akan bawa sebuah data mungkin disini saya akan tulis untuk datanya yaitu cons pilot itu adalah code itu adalah code dan disini adalah pilot oke ya mungkin seperti ini nah disini jangan lupa ini disini nah disini saya akan copy ini ini untuk sub yang kedua submit mungkin saya akan tulis recovery code seperti ini dan untuk file load nya disini namenya adalah recovery code dan disini ini juga adalah recovery code seperti ini oke seperti ini nah disini adalah untuk submit nya tinggal on submit kita arahkan ke tadi apa recovery code seperti ini ini harusnya sekarang sudah bisa disini kita UI masih berantakan tapi kita coba dulu nah ini adalah coba dulu kita dengan recovery code ketika nanti login harusnya dia di redirect ke page yang kita inginkan mungkin disini kita coba masukkan oke oke disini oke kita bisa lihat di network oke saya akan coba lihat lagi oke disini masih salah ya oke saya akan lihat lagi disitu habisnya dia tidak real form on submit oh sorry if refund default harusnya pakai T juga sama oke kita coba lagi oke seperti ini nah disini kita sudah berhasil ya dengan recovery code jadi tadi kita memakai ini harusnya nanti tidak bisa digunakan lagi kita coba lagi isan abu hanipah at gmail dot com disini adalah admin 321 oke login nah ketika dia menggunakan ticket record yang sama tadi habisnya ini sudah tidak bisa digunakan lagi nah disini katanya kodenya invalid nah sekarang kita coba login lagi admin 321 login nah disini kita bisa menggunakan recovery code yang yang lain ya seperti ini tapi saya tidak akan mencobanya lagi silahkan nanti dicoba saja nah sekarang saya akan coba meng-inputkan dengan code saya akan sembarang dulu misalkan seperti ini nah disini ya dia kodenya tidak invalid ya tapi saya akan coba lagi saya akan memasukkan dengan code yang benar disini adalah admin 321 nah ini kodenya saya akan masukkan 168 781 nah nanti kalian bisa saya disini buat autentikasinya asli buat validasi nah disini saya akan coba untuk login oke disini saya sudah berhasil untuk login nah kode yang tadi yang 6 digit tadi itu saya lihat disini di aplikasinya itu setiap 30 detik sekali itu di reset mungkin itu aja dulu untuk video kali ini mohon maaf bila banyak kekurangan ya insyaallah di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya kita menerapkan password confirmation ketika kita ingin enable dan disable mohon maaf juga karena style-nya berantakan mungkin nanti silahkan dibenarkan di masing-masing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih